Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis kasih mau bikin resep ayam taliwang yang enak versi yang simple tapi gurih dan juga lebih meresap untuk ayam disini aku mau pakai paha ayam pentung ini gendut-gendut banget Flavis mau kita sayat-sayat supaya nanti bumbunya lebih cepat ngeresap dan juga lebih cepat empuk kalau sudah disayat-sayat semuanya ini mau kita sisihkan terus kita akan bikin untuk bumbu-bumbunya untuk bumbunya disini ada kencur, ada kemiri, bawang merah, bawang putih ada cabai merah keriting kalau mau lebih pedes boleh tambahkan cabai rawit karena aslinya itu pedes Flavis kalau sudah halus ini mau kita sisihkan kita siapkan wajan, tambahkan minyak kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget apinya kecil aja ya kalau numis bumbu supaya bumbunya tanah terus enggak cepat gosong gitu Flavis ini enggak perlu ditambahkan salam melawas segala ya cukup tambahkan terang kita sampai tungsung lagi sampai nanti teksturnya seperti ini warnanya juga udah cantik banget sekarang kita masukkan ayam yang gendut-gendut kalau saya patut mau pakai ayam kampung juga boleh banget nanti masaknya lebih lama ya ini kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti ayamnya itu udah kaku terus juga udah pucet disini kita tambahkan juga ada gula, garam, penyubah perasa kita aduk-aduk lagi pokoknya sampai nanti ayamnya udah teksturnya itu sudah beda udah agak keset gitu baru kita tambahkan santan ini aku santan tadi Bismar sendiri Flavis jadi lebih segar, lebih enak, lebih gurih terus ada produk manis-manis kepie ini kita akan masak sampai nanti kuahnya itu susut jangan lupa kita aduk-aduk jangan sampai nanti santannya pecah kalau misalnya kuahnya udah rodok susut gak usah sampai yang kering banget cukup seperti ini aja Flavis ini udah siap kita dinginkan ini mau nanti kita panggang nah untuk memanggangnya hari ini aku mau pakai panggangan dari Meko ini udah lengkap ada sarung tangannya gini juga Flavis terus tadi dikasih capitan juga terus ada kuasnya nah ini juga dikasih alat untuk ngambil nampannya supaya nanti gak panas nah ini juga nanti akan dapat kartu garansi seperti ini Flavis nanti kalau misalnya Flavis ada kerusakan tinggal claim aja kartu garansi ringnya terus itu nanti juga ini ada promo selama bulan ramadhan namanya Meko ramadhan penuh kejutan berhadiah Flavis ini Flavis juga bisa ikutin nah sekarang kita akan panggang ayam yang sudah tadi kita ungket ini kita ambil nampannya kemudian ini kita akan toto ayamnya di atas nampannya seperti ini ini udah gak perlu pakai mentega lagi Flavis karena sudah berminyak bersantan dan juga udah gurih banget jadi udah gak perlu tambahkan mentega lagi nah ini mau kita oles-olesin sisa bumbu ungketnya tadi tadi kan masih banyak kan nah ini kita oles-olesin aja supaya nanti lebih gurih gitu nah ini mau aku panggang di suhu 200 selama 30 menit nah ini udah selesai aku panggang sekarang kita akan sajikan di meja makan ini enaknya Flavis ayam panggangnya itu pakai sambal beberuk waktu itu aku udah pernah bikin resepnya nanti linknya aku taruh di deskripsi box wah ini perpaduan yang enak banget sambal beberuk yang mentah semua rasanya pedes terus ada manisnya ada asemnya dan juga seger ditambah kita pakai ayam taliwang yang benar-benar berbumbu buket banget terus nanti kita tambahkan nasi anget wah udah cocok banget untuk makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng lamongan jadi kemarin aku bisa maem pecel lele di pinggir jalan kan ada ayam gorengnya ada tempe ada tahunya ada leleknya kemudian aku pesan ayam kalau enak tenang nah hari ini aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah siapkan ayam tempe tahu ini bumbu halisnya disini komplit ada bawang merah bawang putih kemiri jahe kunir ketimbang sampai sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskan ya kalau sudah halus disini kita akan gongsong dulu bumbunya biar nanti aramanya wangi banget dan juga kalau Flavis mau bikin stok di kulkas ini juga nanti bakal out karena bumbunya kita gongsong dulu tambahkan laos salam dan juga serahnya gongsong-gongsong lagi kalau aromanya sudah wangi banget baru masukkan ayamnya ini aku pakai bagian sayap ya kalau misalnya pakai bagian paha atas paha bawah dada kepala atau jeruan juga boleh banget ini kalau misalnya ayamnya sudah kaku kita akan masukkan tempe dan juga tahunya ini bakal gurih banget nanti tempe karena kita akan rebus dengan ayam dan juga bumbu-bumbu rempah yang komplit banget disini kita tambahkan lagi air kemudian gula jawa garam penyedap rasa boleh pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin ya boleh banget kemudian ini mau kita ungkep sampai nanti susut kayak gini karena tadi aku pakai yang sayap ini cepat banget tempuknya Flavis ini kita dinginkan kalau misalnya Flavis mau taruh di kulkas untuk stok ditinginkan dulu kalau sudah dingin masukkan ke dalam kontainer kayak gini kalau misalnya sudah benar-benar dingin baru kita akan masukkan di kulkas ya karena ini untuk contoh aja jadi ini belum terlalu dingin banget Flavis nanti ditutup kalau misalnya sudah dingin masukkan ke kulkas waktu-waktu selasai semua makan entah pagi siang ataupun malam tinggal keluarin sebentar aduh tinggal gareng nih sekarang garengnya seperti ini kita siapkan wajan tambahkan minyak kemudian kita akan masukkan ayam ini gak usah lama-lama banget masaknya karena ayamnya sudah matang ya tinggal kita cendul ke dalam minyak panas walau-walau sebentar habis itu kita mau angkat ini sudah matang warnanya cantik banget sekarang kita akan goreng pente dan juga tahinya sekarang gorengnya juga cukup kita masukkan ke dalam minyak panas jangan lupa dibolak-balik kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan baru kita akan angkat kalau sudah seperti ini udah deh kita akan maem dengan sambal yang enak banget aneka lalapan dan ini dia sudah jadi terima kasih banyak yang sudah melakukan video Flavikasi hari ini dadah hai Flavikasi ini mau kita sisihkan terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbunya kita pakai yang pepek aja Flavikasi di sini kita pakai cabai merah keriting kalau mau tambah rawit ya boleh kalau mau lebih pedis ya tambahkan kemiri bawang merah bawang putih kunyit dan juga merica tambahkan cabai kalau sudah habis kita akan gongsong-gongsong biarkan sampai wangi kalau misalnya nanti kapis mau simpan di lemari es boleh banget ini karena nanti kalau kita gongsong-gongsong dulu gini biar lebih awet juga tambahkan godong salam dodong jeruk ini godong jeruknya kita sobek-sobek biar nanti makin wangi perihnya juga jangan ketinggalan kalau sudah wangi banget di sini kita akan masukkan ayamnya kita aduk-aduk biarkan nanti ayamnya sampai berubah warna dan juga sudah kaku kalau misalnya sudah berubah warna dan kaku juga sudah merata di sini kita akan masukkan tempe dan juga tahunya sekalian tambahkan lagi air tambahkan juga di sini ada gula garam penyidap rasa kecap manis kita akan aduk-aduk nah ini mau kita masak sampai nanti kuahnya susut tapi jangan sampai aset banget masih nyemuk-nyemuk gitu Flavis jangan lupa pakenya api kecil aja biar nanti bumbunya bener-bener ngeresuk banget dan juga tanek banget memang nanti masaknya agak lama Flavis karena ya nanti kita dapat hasil yang enak yang gurih yang buket makanya kita masakkan pakai pik kecil nah seperti ini hasilnya Flavis ini sudah matang warnanya cantik banget bumbunya juga kelihatan lekoh banget sekarang kita matikan apinya kalau misalnya Flavis mau simpan di dalam lemari es didinginkan dulu masukkan kontainer kayak gini kemudian kalau misalnya sudah dingin bisa dimasukkan ke lemari es kalau misalnya waktu-waktu Flavis mau maem tinggal keluar sebentar habis itu mau dipanasin pakai teflon sebentar juga boleh ataupun mau dipanggang boleh mau pakai oven boleh pokoknya enak banget terima sebanyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencoba yang belum subscribe jangan lupa subscribe hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavis membuat resep masakan ayam yang enak banget ini bikinnya simpel banget Flavis terus bisa kita masukkan ke dalam freezer nanti untuk stok mau jadi sewaktu-waktu anak-anak mau maem terus kita sibuk udah tinggal goreng aja untuk bagian ayamnya ini aku pakai bagian yang paha atas ya karena lebih enak terus kalau bagian paha kan lebih basah jadi lebih gurih gitu ini mau kita potong kecil-kecil kalau sudah dipotong-potong ini kita siapkan tepung bumbu instan serba guna ini kita masukkan ke dalam mangkuk kalau sudah ini mau kita tambahkan lagi air kita mau jadi jadikan adonan basah Flavis nah kita aduk-aduk airnya jangan sampai kebanyakan nanti terlalu encer jadi gak bagus jadi nanti teksturnya itu masih agak kental-kental gitu Flavis nah kira-kira hasilnya seperti ini jangan sampai ada gumpalan kalau sudah kita masukkan ayamnya terus kita aduk-aduk kalau adonan basahnya sudah jadi sekarang kita siapkan lagi tepung untuk tepung keringnya tepung keringnya disini aku pakai tepung panir aja atau tepung roti yang bisa kita bilang nah sekarang kita akan ambil ayamnya sudah tapi terbalik dengan tepung basah kita gulingkan ke dalam tepung panirnya seperti ini ini tangannya kanan kiri kayak gini Flavis jadi nanti tepung panirnya itu gak gembel basah kita siapkan tupperware atau kontainer kayak gini nah ini nanti bisa Flavis simpan di dalam lemari es freezer maksudnya ataupun misalnya Flavis nanti tinggal goreng kalau misalnya taruh di freezer kita tutup aja yang rapat nanti sewaktu-waktu mau maem tinggal dikeluarin sebentar habis itu kita goreng karena hari ini mau langsung aku maem karena anak-anak sudah pada nunggu itu di luar jadi mulai kita goreng sarang gorengnya ini kalau bisa minyaknya itu harus banyak supaya nanti kecembung gini Flavis terus apinya juga gak boleh terlalu kecil gorengnya juga jangan sekaligus banyak banget Flavis karena nanti begitu kita masukkan terus banyak banget terus suhu panahnya langsung turun terus nanti ayamnya gak kriuk-kriuk lagi nah seperti ini Flavis ini sudah matang ini rasanya enak banget ini masih ada setarok lagi mau langsung aku goreng lagi nah ini nanti kita maem untuk candilan lagi nya aja enak banget untuk nau lauk nasi juga enak banget kalau ibu-ibu atau bapak-bapak itu cocoknya nanti pakai sandu itu enak banget kalau anak-anak mungkin pakai saus tempat juga enak jadi semuanya kalian sudah menghasilkan video Flavis terima kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hi Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavis mau bikin resep tongseng ayam yang enak banget untuk ayam ini aku pakai bagian saya terus aku potong-potong kecil-kecil kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya disini kita akan iris-iris bawang merah ini bawang merahnya mau kita pakai untuk bikin bawang goreng kalau misalnya Flavis di rumah sudah punya bawang goreng sudah ini gak perlu ngiris-ngiris bawang lagi kemudian kita tambahkan lagi tomat kita iris tipis-tipis dan juga ada godong bawang godong bawangnya juga cukup kita iris-iris untuk favoritnya Flavis kalau tongseng itu wajib ada kubisnya atau kolnya ini kita potongnya agak kasar-kasar aja kayak gini gak usah yang sampai yang terlalu halus kalau sudah kita siapkan untuk bumbu halusnya disini ada ketumbar ada bawang merah kemiri bawang putih jahe dan juga ada kunir ini mau pakai ulakan boleh mau pakai blender ya boleh sasa-sasa ya papis di rumah aja kalau misalnya sudah halus ini mau kita gongsong-gongsong bumbunya siapkan wajan tambahkan minyak kalau sudah panas masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan aduk-aduk biarkan nanti sampai wangi tambahkan juga godong salam dan ada laosnya kalau sudah wangi disini kita tambahkan lagi merica bubuk karena adanya merica bubuk kalau misalnya lapis punya merica bulat boleh tadi dihaluskan bareng bumbu-bumbu lainnya kemudian kita akan masukkan ayamnya kita gongsong-gongsong ayamnya sampai nanti ayamnya berubah warna jadi pucat dan juga sudah kaku kayak gini setelah ini kita akan siapkan air kita masukkan airnya kita akan aduk-aduk nah disini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ada gula garam penyedap rasa dan juga ada kecap manis kita akan masak nanti sampai bumbunya ngeresep dan kuahnya juga sudah rotok susut kemudian kalau sudah kita akan masukkan kubisnya tomatnya aduk-aduk lagi sambil dikoreksi rasa kira-kira kurang apa kalau kurang manis boleh tambahkan kecap manis kurang garam boleh tambahkan garam sambil menunggu tadi kita kan sudah siapkan bawang untuk digongsong-gongsong kita bikin bawang gorengnya ini kita akan goreng bawangnya kalau misalnya Flavis Jiru sudah punya bawang goreng yaudah tidak perlu goreng lagi tinggal dicemplungin seperti ini lalu masukkan kodong bawangnya aduk-aduk sebentar dan jadi ini sudah wangi banget seger banget ini enaknya kita ma'am pas masih panas-panas panas kayak gini Flavis udah deh kita sajikan untuk lauk sarapan makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak ya sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam kecap manis pedes yang enak banget ini cocok banget untuk Flavis yang suka banget sama resep-resep masakan ayam ini bikinnya gampang banget simple rasanya juga enak banget bagian ayamnya kita pakai pahak yang pentung tapi kalau misalnya Flavis mau pakai bagian lain ya boleh kadang-kadang ada yang suka paha pendungan suka paha atasnya suka saya nanti sesuaikan aja dengan selainnya Flavis ini kita marinasi dulu dengan garam dan juga air asam jawa gak usah lama-lama kurang lebih 15 menit aja kita marinasi sambil menunggu dimarinasi ini mau kita siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbu-bumbunya juga kita pakai yang simple-simple aja Flavis ini kita pakai lombok merah keriting terus tambahkan lombok rawit karena maunya pedes jadi kita tambahin lombok rawit ada kemiri jahe bawang merah bawang putih tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya kalau sudah ini sekarang kita siapkan wajan tambahkan minyak kita akan goreng dulu paha ayamnya biar nanti warnanya itu cantik nah karena tadi kita marinasi pakai air asam Flavis jadi nanti bikin warna si ayam itu jadi merah kayak gini merah kecoklatan kayak gini nah sudah seperti ini aja ini mau kita angkat kita sisihkan terus kita goreng lagi sisa ayam yang tadi kalau semua sudah digoreng ini minyaknya kita pakai untuk gongsong bumbu yang tadi sudah kita haluskan aduk-aduk tambahkan serai laos terus ada daun salam kita gongsong-gongsong lagi kalau sudah benar-benar merah wangi warna bumbunya juga sudah cantik sudah tidak languk lagi baru kita akan masukkan ayam yang tadi sudah kita goreng ini kita aduk-aduk biarkan semua bumbu tercampur rata seperti ini nah sekarang kita akan tambahkan lagi gula garam dan juga kecap manis ini mau kita aduk-aduk dulu kalau semua sudah tercampur rata baru disini kita akan tambahkan lagi air jadi jangan langsung tambahkan air dulu ya nah kalau airnya sudah masuk kita masak nanti pertama-tama pakai api besar dulu terus kalau misalnya sudah mendidih kita kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget nah kita masak sampai nanti kuahnya itu susut hampir separoh kayak gini Flavis jadi hasilnya itu nyemek-nyemek kayak gini ini sudah mateng ini siap kita sajikan di meja makan untuk sarapan enak makan siang enak makan malam juga enak jadi masih banyaknya sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam goreng kecap yang enak banget kita siapkan dulu ayamnya ini tadi aku campur ada bagian paha dadah kemudian potong-potong sekarang kita akan marinasi dulu pakai jeruk nipis bisa juga pakai jeruk lemon ya boleh banget biar nanti seger tambahkan juga nanti ada sedikit garam kemudian kita aduk-aduk kita akan marinasi kurang lebih 15 menit ya sambil menunggu di marinasi disini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya untuk bumbu-bumbunya kita pakenya gak usah ribet-ribet lah ya pertama-tama disini kita akan siapkan bawang bombay ini pakainya ukuran sedeng aja kemudian kita akan iris tipis-tipis nah ini biar gak nempel-nempel mau kita lepas-lepasin kayak gini ya kemudian selain ada bawang bombay disini juga kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya disini kita akan pakai lombok merah yang keriting atau misalnya flavis mau pakai yang gede ya boleh atau misalnya flavis adanya di rumah paprika ya boleh banget kemudian ini mau kita iris-iris kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu halusnya disini kita pakai merica kemiri bawang dan juga ada bumbang tambahkan sedikit air setelah besok untuk menghaluskannya ya kalau sudah kita sisihkan sekarang kita akan goreng dulu ayamnya nah biasanya kalau aku goreng-goreng ikan ataupun ayam jangan nanti minyaknya gak meletup-meletup aku tambahkan tepung terikit sedikit ataupun tepung beras ataupun tepung pati juga boleh banget kemudian ini ayamnya kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan kayak gini kalau sudah ini mau kita angkat kita sisihkan nah itu tadi minyak bekas goreng ayamnya itu gak usah diguang karena mau kita pakai untuk numis bumbu-bumbunya pertama-tama kita akan gongsong dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan biarkan nanti sampai aromanya wangi ya kita aduk apinya gak usah terlalu besar-besar kecilin aja kemudian kalau sudah wangi baru disini kita akan masukkan ayam tadi kita goreng nah ini mau kita tambahkan lagi kecap manis kemudian disini kita akan tambahkan juga ada garam kemudian kalau saya papis mau pakai tidak perasa ya boleh enggak juga gak apa-apa rasanya sudah gurih sudah enak sudah buket kemudian tambahkan sedikit gula pasir nanti kemudian masukkan air apinya pakai api besar dulu kalau misalnya sudah mendidih kecilkan apinya kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep dan kuahnya rodo nyemek-nyemek baru masukkan bahan bombay dan juga lomboknya kita aduk-aduk ini masaknya gak usah lama-lama papis seperti ini aja ini sudah mateng rasanya itu enak banget aromanya juga wangi banget gak usah lama-lama lagi ini mau langsung kita untuk sarapan makan siang ataupun makan malam terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah